Intro Baik, sebelum kita mulai Pembicara kita, Dr. Hewan Muhammad Peter Kombo sudah siap disana Kita akan tampilkan dulu slide beliau Mohon disimak ya Terima kasih telah menonton 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 Langsung ya Terima kasih telah menonton 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 tulangnya itu menumbis kulit, biasanya menyebek kulit, menyebek jaringan. Tentu saja pada kejadian open fracture, ini biasanya lebih berat. Kemudian ada juga, kami kenal dengan pathologic fracture. Dia lebih ke arah pada efek samping, di mana kortexnya itu menjadi lebih tipis karena kalsiumnya terus-terus diserap, diserap, diserap. Biasanya pada burung-burung yang defisiensi, pada burung anakan, bayi karena dia perlu nutrisi mineralnya itu untuk membentuk bulu, cakar, paru, dan yang lain sebagainya, biasanya tulang-tulang panjangnya itu lebih rapuh, kortexnya lebih tipis. Ada juga, kita kenal dengan istilah komplit, incomplete, ini patahnya putus ataupun memang tidak putus, kemudian ada yang lurus, ada yang miring, tajam, kemudian ada yang kompon, juga ada yang hancur, ada yang patah satu, patah dua, dan lain sebagainya. Ini sekedar mengingatkan saja. Nah ini kita mulai masuk ke gambar-gambar, mungkin karena gambarnya saya agak banyak, nanti kita cepat saja. Nah ini close fracture, yang dimaksud dengan close fracture, jadi patah, kelihatan. Lebam di sini, tapi tulangnya tidak keluar. Nah ini pathologic fracture, ini pada anakan burung hantu, kasus yang kami dapat, di mana kelihatan ini tulang tibiotarsusnya bengkok, karena patah, begitu di ronsen ini patah ternyata. Nah dia sangat rapuh sekali, karena memang salah pemberian pakan. Jadi umur seperti ini, dia diberikannya hanya daging saja, tanpa tulang, apalagi dia diloloh oleh manusia. Jadi dia tidak bisa mendigest, karena dia tidak dapat enzim-enzim tembolok dari induk. Nah ini pathologic fracture, contohnya seperti ini. Nah, differential diagnosa sendiri, dari kejadian fraktur, bisa terjadi juga trauma jaringan, bisa luksasio, luksasio, lepas sendi, kemudian bisa juga tumor, kita misdiagnosa, kadang-kadang makanya perlu X-ray, kemudian neurological disease juga bisa. Nah, tentu saja pada patah ini, diagnosa penunjang yang paling kita andalkan saat ini adalah X-ray. Sebaiknya memang X-ray ini dilakukan melalui dua sudut pandang. Prognosis untuk kasus kejadian pada patah ini, jika memang terjadinya baru, kemudian dia close, itu prognosisnya bagus. Kita bisa lakukan operasi ataupun hanya sekedar tindakan saja. Nah, tetapi jika kasusnya memang owner bawah sudah seminggu, sudah dua minggu, sudah sebulan, bahkan saya pernah menemukan yang kejadian patahnya sudah dua bulan, itu biasanya prognosisnya sulit. Nah, untuk khusus fraktur pada daerah paru, baik paru atas maupun paru bawah, ini memang cukup sulit, karena memang dia sulit lagi untuk tumbuh jika patahnya itu merusak jaringan titik tumbuhnya. Biasanya dia akan nekrosis, mati, dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, untuk langkah pengobatannya sendiri, ini ada poin-poin yang penting. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah stabilisasi kondisi fisiknya, fisik si hewan maksudnya. Tempatkan pada suhu yang sesuai dengan suhu burung, dia biasanya kita tempatkan pada suhu 29 sampai dengan 32 derajat pada burung-burung yang sakit. Kemudian kelembabannya juga dijaga. Cara yang paling gampang, handuk basah, dibasahi dengan air hangat, paru di dalam kandangnya itu sudah cukup. Kemudian juga cairan tubuh. Pada kasus open factor, biasanya banyak bleeding, kita harus bisa berikan infus segera. Infus yang diberikan bisa NACL, bisa melalui subkutan. Jika burungnya sangat lemah, bisa melalui intramedula. Intraosius maksud saya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya untuk pengobatan tentu saja stabilisasi fraktur. Ini poin utama. Stabilisasi ini macam-macam. Bisa kita sekedar tindakan saja seperti dengan tape splint, ataupun kita memang harus sampai operasi pemasangan bone wire atau bone pin. Nah, ini juga berikan pengobatan untuk sekunderinya, seperti antibiotik dan lain sebagainya. Nah, ini promotif dan supportive treatment juga penting. Ada beberapa burung khusus seperti burung-burung yang besar, itu dia bisa tahan rasa sakit. Tapi ada burung-burung tertentu yang memang dia sangat ringki sekali. Yang mudah stres dan ringki. Nah, ini beberapa pilihan saya contohkan di sini bisa dengan naloxicam untuk painkillernya. Antibiotiknya bisa dengan cefotaksim, cefotazidim. Ini cefalosporin yang level lanjutan. Nah, kemudian pada kasus defisiensi, tadi seperti yang burung hantu tadi, perbaiki pakannya juga, berikan suplemen. Nah, kita lanjut ke gambar-gambar saja. Ya, ini contohnya leg fracture, patah pada area kaki, ini ada bebek. Kita lihat, ini posisinya satu kaki kanannya itu berbeda menghadapnya. Yang kaki kirinya dia menghadapnya ke atas, yang kanan itu berkulai ke samping, ke kanan. Nah, ini sudah jelas patah. Begitu dilihat lebih dekat, bulunya kita cabut, terlihat ada kebiruan di sini atau kehijauan. Ini biasanya kejadiannya sudah melebihi 1 sampai 3 hari. Nah, ada juga burung yang biasanya patah, itu pada saat dia bertengger, kakinya diangkat sebelah. Itu pun juga jadi tanda bahwa ada kejadian fraktur. Nah, ini beberapa hal yang bisa diimbas pada fraktur di kaki. Contohnya, misalkan ini ada scar ring, scar bekas luka yang mengering. Karena pada burung, dia bekas lukanya itu tidak bisa pulih dengan baik, sehingga dia menjadi pengikat bagi aliran darah dan menyebabkan kebukakan. Kalau dibiarkan, kakinya bisa mati, bisa sampai amputasi. Nah, ini kita lihat pada burung tekukur, perkutut maksud saya. Ini kelihatan ada kehitaman, di sini juga ada patah. Di area femur, ini kelihatan patahnya juga, ini contohnya. Nah, ini tadi si gambar burung hantu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, ini ada gambar di kanan atas itu burung predator yang menggunakan tali pengikat. NGS, itu biasanya juga rawan terjadi kasus fraktura, fraktur tribiotarsus. Nah, kemudian hal ini juga sering, jadi terjepit oleh ring. Pada burung, dia sisi kaki terus tumbuh, terus maju. Pada saat terlambat, ataupun kurang sesuai, ataupun terlalu pas, biasanya lama-kelamaan akan terjepit. Nah, begitu terjepit, ini mudah sekali patah. Nah, ini pada kasus kakak tua yang berkelahi, kita lihat bahwa ini pada saat dibawa ke klinik kami, kondisinya sudah menghitam. Nah, ini sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, menghitam aliran darahnya, sudah tidak ada aliran darah. Nah, ini juga terlihat pada gambar yang paling kanan. Ya, ini sudah menghitam persis. Nah, ini begitu ada bau-bau, dia lambat bawa, jadi akhirnya kita perlu amputasi. Nah, ini pada kasus nuribayan, hanya baru bengkak saja seperti ini. Nah, ini masih memungkinkan untuk kita lakukan operasi. Nah, ini diagnosa penunjang yang kita lakukan, X-ray contohnya. Nah, ini yang di tengah terlihat bahwa dia terjadi fraktur pada area tibiotarsus yang publik. Nah, ini single fracture, hanya terbelah dua saja. Nah, ini ada fraktur pada burung kakak tua, kalau tidak salah, yang terkena peluru, tembakan, itu patah pada tulang femur. Ya, ini kompon, jadi hancur. Sehingga harus amputasi. Nah, ini juga tadi mengulang saja berimbas ring-ring seperti ini, contohnya open ring seperti ini. Ini juga beresiko, terutama pada jenis paru bengkok, karena dia pada saat tidak betah akan gigit-gigit di kakinya. Gigit-gigit di kakinya, gigit-gigit di ringnya maksud saya. Sehingga juga itu membuat si ringnya menjadi semakin kencang. Nah, ini terlihat pada salah satu burung yang terlambat penanganan juga, sudah berjepitnya sudah terlalu lama, sudah sampai berubah dan akhirnya patah ini. Amputasi juga. Nah, ini ada burung blue gold makau, saya maksudnya menggambarkan bahwa mereka punya kebiasaan unik. Jadi, mereka suka bergelantung terbalik. Nah, pada saat kita menggunakan, ataupun klien menggunakan ring-ring omega yang, ring-ring yang tidak tepat, itu juga beresiko dia bisa terlihat sendiri di kakinya. Ya, itu juga bisa menyebabkan faktor. Nah, ini contohnya, ini ada gambar di bawah, sudah hitam, tidak bisa diselamatkan karena terlambat bawahnya, akhirnya kita amputasi. Nah, ini pada bebek yang tadi, ini setelah penanganan, biasanya kita tempatkan pada satu situasi yang senyaman mungkin untuk dia. Ya, ini kita berikan bedding, rumput-rumputan, tebalnya cukup tebal, agar dia bisa nyaman. Karena dia harus menginjakan kaki. Beda dengan burung-burung yang bertengger, dia pada kasus faktor, dia lebih tidak rumit. Tetapi pada burung yang harus menginjakan kakinya, itu sangat persegi sekali mereka. Nah, ini juga sama, ini pos penanganan. Ini biasanya, ini sayatan awal, pada saat kita mau lakukan operasi. Jadi, ini pada burung perkutut yang tadi patah di awal, itu kita lakukan saja bandage dengan Robert Jones. Karena kebetulan ukuran bond pin yang untuk ukuran perkutut saat itu kami kehamisan. Nah, ini salah satu contoh penanganan pada patah di bebek yang tadi, setelah satu bulan. Nah, dia setelah satu bulan bisa, kalau menggunakan kakinya lagi, bisa berpijak walaupun masih belum terlalu kuat. Tapi dia sudah mulai. Nah, ini pada burung makau, ini biasanya setelah kita buka patahnya, ini kelihatan open fracture. Di sini, persis ada tulang yang tajam yang menonjol keluar. Biasanya kita posisikan, sudut tajamnya biasanya kami buang. Ya, jika tidak ada bond wire ataupun lokasi yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita masukkan bond pin. Ini ada bond pin di atas lututnya, baru kita kita. Seperti ini. Nah, ini juga masih leg fracture. Ini yang tadi sempat saya sampaikan, kejadian multiple fracture. Ini kliennya membawa burung kakak tuanya ini dua bulan setelah kejadian. Satu bulan setengah setelah kejadian. Nah, dia sudah coba melakukan ronson dan lain sebagainya. Nah, kemudian dianjurkan amputasi pada saat itu. Dibawa ke tempat kami. Kami lakukan operasi. Kita lakukan pemasangan bond pin. Jadi, pada saat itu sudah banyak terbentuk jaringan ikat di sini terlihat. Itu kita patahkan ulang. Kita pasang bond pin. Dan ini hasilnya satu bulan, dua minggu kemudian. Dia sudah bisa pakai kakinya untuk mengkapi. Nah, ini biasanya pada kasus leg fracture. Ini cara yang paling gampang. Dengan tap splin. Jadi, kita cari perkat, kertas perkat yang dengan kita fiksasi saja. Nah, itu khususnya pada burung-burung berkicau seperti ini. Jika memang tidak terlalu parah, tap splin saja. Nah, ini pada jalak putih kami pasang bond pin di fraktur tibiotarsus. Nah, terkadang juga pada kasus kejadian patah kaki itu juga bisa berdampak. Tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, ini pada burung kakak tua raja yang liar. Itu dia tidak merespon pada pengobatan. Karena dia sangat stres sekali. Dari saat ditempatkan di kandang perawatan. Itu tidak mau diam dan lain sebagainya. Akhirnya, si lukanya dia gigiti dan tidak lama terjadi pembusukan seperti ini. Itu akhirnya diamputasi. Nah, itu tadi untuk leg fracture. Nah, untuk wing fracture sendiri, patah pada sayap. Terlihat, ini ada patah oblique complete pada os radius. Kita pasang bond pin sama pendekatannya dari bagian lateral. Nah, ini karena dia di bagian lateral dan posisi os radius ini itu dilewati oleh pembuluh darah vena maupun arteri yang mengaliri sayap, bulu sayap. Itu makanya terjadi banyak perdarahan di sini. Tapi setelah satu minggu terlihat persembuhan yang mulai masuk. Nah, ini kasus pada fracture pada sayap juga. Ini hasil X-ray-nya. Ini patah pada kaki dan patah pada sayap. Seperti banteng geran. Di atas yang patah. Kemudian ada tulang sayap juga yang patah di sini. Ini hasil X-ray. Nah, ini juga yang pernah kami temukan. Patah pada kaputnya di humerus. Ini juga kita lakukan pemasangan bond pin pada saat itu. Kita langsung masukkan ke engselnya dan kita tembuskan ke bagian dada ini. Ini lem besi biasanya kita gunakan untuk menutup bond pin yang keluar dari tubuh. Kita tutupi dengan itu. Nah, ini masih wing fracture. Ini ada di tengah ada foto X-ray-nya. Di mana patahannya itu ada pada ujung antara ostradius. Jadi pendekatannya kita harus keluar mendekati digit. Mendekati palang maksud saya. Nah, ini pada kasus burung cendrawasi liar juga. Yang overstress. Akhirnya saya sangkut dan harus dilakukan amputasi. Juga respon pengobatan akhirnya tetap stres dan akhirnya diamputasi. Nah, ini proses pemasangan bond pin. Biasanya kita pasang dulu, kita tembuskan keluar. Baru kita posisikan masuk ke dalam patahan tulang sisanya. Nah, ini pada fraktur radius ulna. Langsung dua tulang sekaligus yang di dekat sendi. Ini tahapannya kita masukkan bond pin. Kemudian kita dorong balik bond pin-nya. Pada burung pelikan itu. Nah, ini ada satu video untuk patah tulang. Terima kasih telah menonton. Nah, itu tadi terkait dengan patah pada sayap. Nah, patah yang berikutnya ada pada jari. Nah, jari ini biasanya rata-rata karena berkelahi. Tapi ada juga yang karena terlilit oleh benang maupun karena kuku yang terlalu panjang tersangkut. Akhirnya jari ini patah juga. Nah, sebagian besar rata-rata akhirnya kita perlu amputasi pada jari. Saya sendiri belum pernah melakukan permasangan bond pin pada jari. Tetapi rata-rata kita lakukan dengan tap splin ataupun Robert Jones. Nah, ini hal yang sama. Terlihat pada ujung jari lang. Ini foto dari luar saya ambil. Nah, ini pada lang seperti ini. Nah, ini kita kenal juga dengan Constricted Dose Syndrome. Ini juga kelihatan terbelit rantai. Nah, kemudian yang berikutnya patah pada kalau di burung itu ada burung yang memiliki cula, tanduk. Ini patah pada kaskinya. Ini bukan dokumentasi kami. Kami melihat dari literatur. Ini penanganannya di Jurong Bertpak, Singapura. Dia dibuatkan 3D printingnya. Nah, jadi patahnya itu dihabiskan, dibuang yang infeksinya, dipasang ulang, dipasang tanduk. Seperti ini. Sayangnya di Indonesia belum ada untuk pemasangan. Nah, untuk yang berikutnya patah pada paruh. Nah, ini banyak kasus burung-burung yang berkelainan. Seperti yang paling kanan ini kasus burung kakak tua terkena virus. PBFD sehingga paruhnya menjadi paruh gajah. Ya, ataupun si source big pada burung makau ini karena pemberian pakan yang salah awalnya ataupun memang kelainan dari bayi. Nah, ini juga lover juga sama. Jadi, dia terus memanjang, tidak terasa paruhnya. Nah, ini patah pada paruh bagian bawah, mandibu, pada burung sepidan. Nah, ini kami lakukan, kita rapatkan pada saat itu, kemudian saya berikan bond pin di luar, kita tempelkan, kemudian kita lem besi. Nah, satu minggu kemudian burungnya sudah pintar makan sendiri. Bahkan tiga hari juga dia sudah nyoba makan sendiri. Nah, untuk kasus seperti ini, pada burung makau yang berkelahi, biasanya paruhnya sampai patah, ini sudah infeksi, biasanya tidak bisa kita selamatkan paruhnya. Nah, ini ada kasus pada kasuari, ini juga bocoran nih dokter B nih. Jadi, vlognya belum tayang, tapi saya bocorkan di sini. Ini kalau di zoom, ada paruhnya itu tidak pas posisinya. Nah, ini fotonya terlihat paruh bawah patah, kemudian ada sobekan pada kulit bawah. Nah, ini kita masukkan bond pin di paruh bawah, kemudian kita masukkan ke belakang. Nah, hasil jadinya seperti ini. Ini kurang lebih mungkin dua bulan lalu, kita pasang bond pin. Nah, awalnya yang tadinya dia makan itu kesulitan, jadi setiap dia jepit makanan, makanannya jatuh lewat samping. Kita sudah mengembalikan kualitas hidupnya, dia bisa makan sendiri dengan baik. Nah, untuk kejadian patah yang seperti makau tadi, ini akhirnya dia akan lepas seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa melakukan penanganan. Nah, untuk saat ini, untuk yang ujungnya patah, itu masih memungkinkan kita pasang. Sebetulnya pun yang ini juga memungkinkan. Tetapi teknologinya saat ini di Indonesia belum ada. Nah, ini harapan kami ke depannya, tentu saja untuk kasus-kasus big fracture seperti ini, kita ada partner untuk 3D printing yang bisa memang membantu memberikan kualitas hidup bagi si satwa-satwa. Nah, ini pada makau, kelihatan dia menggunakan plat titanium untuk paru atasnya. Nah, ini biasanya kalau pos operasi, kita tempatkan pada bruder. Jadi juga kalau tidak salah sponsor kita, MKVet, juga memiliki bruder juga. Nah, kita bisa pasang kolar, bisa kita tape splint juga, dan sebagainya. Nah, ini informasi tambahan untuk penanganan dengan tape splint. Nah, ini biasanya pada patah cukup dua perekat. Kita jadikan satu, kita stabilkan, kita luruskan. Kita jepit dengan tang arteri, kemudian sudah begitu saja. Nah, ini pada Robert Jones, pada burung, kita bisa lakukan, pada burung dengan patah kaki, itu kita bisa lakukan Robert Jones yang bermodifikasi. Jadi kita bungkus dengan tape splint dulu, biasanya saya, kemudian kita lapisi dengan kapas, kita lapisi dengan kasar, baru dengan fleksibel bandage. Nah, ini pada patah-patah sayap, biasanya kita lakukan penanganan dengan figure 8 wing bandage. Nah, jadi kita buat plaster perban angka 8, ini fungsinya untuk memfiksasi dan menstabilkan selama masa pemulihan. Nah, ada juga body wrap wing bandage, jadi patah pada sayap langsung diikatkan ke bagian badannya. Ada yang kalau patah pada bagian pergelangan kaki bawah, juga simple foot bandage bisa dilakukan. Nah, ada juga pada patah di jari, kita biasanya lakukan ball bandage juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, untuk patah di kaki juga, ini ada modifikasi juga, siring case splint. Jadi, siring yang kita lakukan sebagai, apa namanya ya, untuk memfiksasi juga ya di bagian kaki. Nah, tapi biasanya kita bungkus dulu dengan kapas agar tidak terlalu menekan, baru kita taruh di situ siring atau pipa. Nah, ini ada bonus video penanganan fraktur singkat, durasinya 1 menit. Tidak ada suaranya memang. Ini fraktur pada kaki, biasanya kita cabut bulunya, kita buka sayatan. Nah, kita lihat di situ. Nah, ini mulai pada tahap pemasangan bond pin. Ini sudah tayang di YouTube, bisa dilihat kalau mau lihat video lengkapnya. Tenang-tenang, ada burung kakak tua yang terlihat di rantai. Nah, oke. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagi-bagi cerita untuk kakak-kakak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang berharga ini, untuk bisa sharing dengan kolega. Sebagai salam penutup, seperti Dr. Binol yang sampaikan, jangan lupa subscribe Berdak dari Indonesia. Oke, terima kasih Dr. Binol. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Kombo. Tuh, jadi yang penting yang sudah bergabung di sini, jangan lupa subscribe dan like video-video-nya Berdak dari Indonesia. Baik, sebelum kita masuk sesi diskusi, kita kasih waktu untuk hari warna sejenak ya. Boleh, minum-minum dulu. Boleh, minum-minum dulu. Terima kasih, Dr. Binol. selamat menikmati 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 baik, baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati riminamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia Kayak gitu Itu salah satunya Dan Ketadin kayak gitu sih Kalau untuk Everskin Kalau Everskin itu dia Kayak moisturizer Jadi kalau misalnya Sudah Biasanya kalau misalnya Sampo dipakai itu Kan kandungannya keras Nah beberapa Hewan itu Jadi scratchy Kulitnya jadi scratchy Suka Gatel ya Setelah dikasih medicated shampoo Nah Everskin itu dia untuk Melindungi Kulit dan dulu Lebih terlindungi Lebih halus Dan dia gak gampang scratchy Itu sih dari Dari produk kita Dan dokter Kombo juga penggunanya dok ya? Betul Pengguna produk yang sama juga Asal bukan dokter Kombo aja Pak Ke burungnya Ke pasiennya Baik Terima kasih banyak Semuanya Dari Sista Dari Fospera Dari MKV Dan juga dari PMI Yang juga udah Sponsori Pembicaranya langsung Baik Untuk sesi selanjutnya Dokter Putra Mohon saya siap Melit untuk sesi diskusi Oke Oke Sebelumnya Terima kasih kepada Dokter Kombo Atas presentasinya Ini memancing Amat sangat banyak pertanyaannya Kita mulai satu-satu ya Jadi dari Siap Dari dokter Hewan Teresia Jadi pertanyaannya Untuk penanganan fraktur Pada kasus defisiensi kalsium ini Teknik operasinya bagaimana Dan apakah ada penanganan Preoperasi dan Postoperasi khusus gitu dok Iya Saya langsung aja ya Terima kasih dokter Teresia Atas pertanyaannya Pada kasus yang memang Kita curigai Dia karena Problem tadi ya Pathological fracture Itu sebaiknya Tidak kita lakukan operasi Jadi Penanganan Hanya cukup dengan pindakan saja Jadi Biasanya kita lakukan Tab spline Atau Robert Jones Bandage Pada kasus Apa namanya Pada kasus Si burung hantu tadi Contohnya Itu cukup kita balut saja Kita perban Untuk membantu Karena Kalau kita Operasi Itu Kortexnya jadi sangat tipis sekali Dan malah memancing Sangat rapuh Gitu Kalau kita Salah sedikit Terdorong Pinset saja Itu bisa patah Jadi malah jadi lebih parah Sebaiknya Tidak dilakukan operasi Cukup tindakan saja Nah kemudian Pengobatan pendukungnya sendiri Biasanya kita berikan Suplemen-suplemen Yang Terkait dengan Kebutuhan dia Tidak hanya kalsium Sebetulnya Tetapi juga Kebutuhan terkait dengan Fospor, magnesium, selenium Karena itu Selain terkait Itu Oke Ini kan ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab dengan sekaligus presentasi ya Jadi mungkin saya akan lompat beberapa pertanyaan dan tanyakan yang belum ada di presentasi tadi Ini pertanyaan dari beberapa dokter mirip-mirip tapi saya rangkumkan saja dok Jadi untuk penggunaan anestesinya itu sendiri selain anestesi gas itu anestesi apa yang aman dok untuk burung ini Dan kemudian misalkan kita pakai ketamin itu yang umum dimiliki oleh dokter hewan kan itu dosisnya berapa dok? Ya baik dok Untuk anestesi sendiri kebetulan sampai dengan saat ini kami masih belum memiliki anestesi gas Jadi inhalasi kami belum punya kami selama ini itu 80% 90% itu dengan injeksi Saya biasanya menggunakan ketamin silazin ya untuk burung-burung hampir semua burung saya gunakan ketamin silazin Kami pernah gunakan juga teletamin zolazepam juga sangat enak sekali untuk operasi setekah anak Kemudian juga ketamin asepromazin ketamin medetomidin juga untuk burung besar kami juga pernah coba juga Semuanya sama-sama enak tetapi berdasarkan case pengalaman kami di lapangan Untuk kejadian yang terjadi pada jenis burung Ya pada jenis burung contohnya burung air Itu burung air dan burung predator itu dosis yang dibutuhkan jauh berbeda dibandingkan pada burung paru bengkok ataupun burung berkicau juga Dan perhatikan juga hati-hati lihat betul kondisi satuannya terutama burungnya Karena sistem pernafasan burung berbeda dengan mamalia Mereka dibantu dengan airsek sehingga pada kasus-kasus tertentu malah beresiko kalau kita anestesi Tetapi kalau kita melakukan penanganan operasi tanpa anestesi pun juga itu bisa sangat beresiko Karena burung mudah sekali stres pada saat dia stres Hormonnya kacau itu bisa jadi tidak ada respon terhadap obat-obat yang kita berikan dok Untuk dosisnya sendiri saya gunakan 10-20 mg ketamin Dengan silazin 1-3 mg untuk burung peret Peret-peret ukuran medium Nah akan tetapi hal ini itu berbeda juga pada burung-burung dengan ukuran badan yang lebih kecil Itu pada burung non-peserin ataupun burung peserin itu juga metabolismenya berbeda Pada burung kecil contohnya burung kolibri itu dosis yang dibutuhkan dia lebih besar Karena metabolismenya lebih cepat Burungnya makin besar, metabolismenya makin tidak terlalu cepat Tapi tetap cepat juga dibandingkan mamalia Itu butuh dosisnya lebih kecil Itu mungkin dok Oke Ya pertanyaan berikutnya ini dari Ada pertanyaan kalau misalkan kita nggak bisa Karena satu dan lain hal kita nggak bisa melakukan x-ray gitu dok Apakah kita bisa tetap seberapa tinggi resikonya kalau kita tetap melakukan pemasangan bond wire atau bond pin ini dok Ya jadi iseng-iseng berhadiah itu juga kadang hadiahnya bagus kadang juga bisa jadi apes ya Nah kami sendiri kebetulan dengan berbagai kondisi itu juga Barusan tadi saya sempat mention dokter B. Vetshow Itu pagi tadi sebagai pembuka acara hari ini pagi-pagi dapat kasus faktur di burung makau di kaki Itu pun juga kejadiannya cepat akhirnya tidak sempat ronsen karena klinik rujukan kami itu tutup hari minggu ronsennya Jadi tadi kita lakukan langsung tidak pakai ronsen Pada kasus open fracture itu lebih mudah diprediksi Jadi kalau open fracture kan tulangnya keluar Nah itu kita bisa lihat di pepatahannya Dari situ biasanya lebih enak ya Nah tetapi rata-rata open fracture itu pasti tulangnya sebagian besar oblikus tajam Itu sudah ngerobek kemana-mana Jadi kita khawatir ada pecahan-pecahan yang tertinggal Nah kalaupun mau dilakukan langsung juga tidak masalah Selama bisa dipastikan bahwa tidak ada pecahan tulang yang tertinggal dan lain sebagainya Saya menggunakan bone wire juga sangat hati-hati sekali karena kalau terlalu kencang sedikit Biasanya itu patah hancur malah remuk tulangnya Jadi kadang malah jadi masalah Nah ronsen sendiri biasanya kalau di kasus penanganan burung traktura Itu dilakukan sebelum tindakan Sebaiknya setelah tindakan juga dilakukan juga Karena kita harus tahu posisi bone pen Kemudian satu bulan dan di dua bulan untuk keputusan bone pennya sudah bisa dicabut atau belum Itu dok Barusan juga menjawab pertanyaan ada yang menanyakan kapan diambil bone pennya Berarti sekitar satu atau dua bulan dok ya Dua bulan biasanya Satu bulan sudah mulai terbentuk halus Tetapi belum kuat ya Kecuali dia patahnya komplit dan apa namanya Burus ya Itu biasanya kalusnya bagus Tapi kalau oblique itu tetap belum kuat kalau satu bulan Oke Ini selanjutnya pertanyaan dari dokter hewan Elvi Solusi untuk misalkan kita mendapatkan kasus yang hasil ronsennya itu Dia kes fraktura tertutup Tapi dia terdapat serpihan tulang itu baiknya gimana dok? Selama serpihan tulang itu Tidak terlalu besar-besar Dan tidak bergeser jauh dari tempatnya Cukup bandage saja Itu biasanya sudah pulih Apalagi kalau di burung kecil ya Burung-burung kecil Yang ukurannya itu di bawah 150 gram Itu cukup ditempatkan di kandang kecil saja Setelah ditangani tempatkan di kandang kecil selama satu bulan Dia cepat sekali pulihnya Karena aktivitasnya jadi terbatas Memberikan kesempatan untuk healing Nah yang sulit itu Kalau si pecahnya banyak ini pada burung-burung yang menggunakan kakinya untuk berjalan Nah itu contohnya terjadi di kami Untuk yang gambar bebek tadi yang ada videonya Itu dia pecah tulangnya Tidak jadi kami Pembelian dan mode Itu dok Putra Oke Sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dok ya Ini ada Ini masih 50 pertanyaan ya Ada 70 dok Oke Ini saya pilihkan kan beberapa ada yang sudah terjawab di presentasi Ada yang sudah terjawab di jawaban pertanyaan sebelumnya Kemudian ini ada pertanyaan dari Rifail HG Apakah Burung yang selalu mengangkat salah satu kakinya itu adalah gejala dari fraktur dok Atau cuma kebiasaan gitu Bagaimana bagaimana bisa diulangi dok Dia Apakah mengangkat salah satu kaki pada burung itu adalah salah satu gejala dari fraktur Atau kan atau cuma kebiasaan dari burung saja dok Karena Rifail ini dia punya Memiliki tito alba yang bertenggernya sering mengangkat satu kaki Oh ya Tentu saja kalau burung yang kita juga fraktur Itu mengangkat satu kakinya dia lunglay Jadi tidak ada tenaga Dan biasanya bertenggernya pun juga tidak menggunakan jari Tapi menggunakan Apa namanya palang ya Menggunakan lututnya Nah itu Yang tampak biasanya seperti itu Nah jadi Burung memang ada beberapa burung tertentu yang dia biasa mengangkat satu kaki Tapi kalau dia tidak bisa nurunkan dan tidak ada tekanan yang kuat pada saat dia menjejakan kakinya Umumnya itu ada gangguan pada kakinya Salah satunya bisa disebabkan karena fraktur ataupun visur Oke Ini berikutnya dari dokter hewan Triapsoro Pertanyaannya untuk posisi pengambilan X-ray di burung itu bisa dari posisi mana saja dok Kemudian apakah harus dilakukan sedasi atau tidak Dan juga untuk settingan dari X-raynya sendiri KVP dan MISnya itu berapa dok Kalau bisa diberikan Terima kasih pertanyaannya dok Posisi sendiri untuk kejadian kasus fraktur pada burung Umumnya sama seperti pada mamalia Kita biasanya lakukan kalau di kaki Ataupun di kaki lateral-lateral Kalau di burung lateral-lateral ataupun craniocaudal Kalau di sayap Di kaki juga sama Nah pomosisiannya sendiri memang tergantung dari karakter burung dan handler Salah satu Ini maaf sekali saya bicara apa adanya ya Salah satu kelemahan kita di dunia medis satwa itu Pada saat dokternya sudah menguasai Belum tentu helpernya Belum tentu paramediknya juga menguasai Belum tentu juga keepernya menguasai Nah sehingga seringkali Posisi yang kita inginkan pada saat X-ray Tidak bisa sesuai Dan bahkan dokternya harus sampai turun tangan Dan tidak sesuai juga ternyata Nah karena handle burung ini juga tidak mudah Nah jika ingin melakukan X-ray Dengan sedasi ataupun anestesi Jika punya gas itu akan sangat enak sekali Jika punya inhalasi itu akan sangat enak Tetapi kalau mau di X-ray kemudian di injeksi Sebaiknya tidak Karena di burung itu eksitasinya sangat jelek sekali Sangat jelek Pada burung-burung fracture Pada saat dia eksitasi Tahapan anestesi kan dia ada eksitasi ya Induksi eksitasi Eksitasinya itu bisa sampai menyakiti diri sendiri Kalau kejadian patah Di sayap Dia berontak ngepak-ngepak sayap Akhirnya malah makin parah biasanya luka Itu yang tidak kita inginkan Jadi sebaiknya dengan proper handling saja Itu cukup kita memungkinkan ya dok Tadi apa lagi ya dok pertanyaannya dok Untuk settingan KVP dan MASnya itu Berapa dok bagaimana untuk X-ray Nah saya sama ini memang tidak pernah turun langsung untuk X-ray Nanti saya ada literatur untuk beberapa jenis burung Nanti saya share Oke ya nanti berarti Serahkan pada ahlinya Iya nanti peserta akan dibagikan literaturnya ya Oke siap Kemudian pertanyaan berikutnya Dari dokter hewan Yuli Nugroho Ini untuk pencegahan malformasi paruh Seperti misalkan overgrowth itu Apakah kita boleh melakukan potong paruh seperti di ayam dok Potong paruh sendiri tentu itu jadi satu pilihan untuk kita Nah untuk beberapa kasus seperti elephant big Itu memang pasti kita potong paruhnya Kita katakan kita ketemukan antara paruh atas dan paruh bawah Untuk bisa bergesekan dengan baik Ya memang penanganannya harus seperti itu Nah tetapi untuk kasus kejadian sisors big paruh gunting Di mana paruh atasnya itu bengkoknya ke kanan Paruh bawahnya bengkoknya ke kiri misalkan ataupun sebaliknya Itu bisa dilakukan juga dengan opsi pemasangan bone pin Ya jadi bone pin dipasangkan antar ruang sinus Sayang saya tidak ada fotonya disini Nanti mungkin tekan-tekan dokter bisa Apa namanya bisa browse di google Untuk sisors big penanganannya bagaimana Nah itu kita tusukkan bone pinnya di antara ruang sinus Kemudian bone pinnya dibengkokkan sampai ke ujung paruh Ujung paruhnya diikatkan dengan bone pin Jadi seperti ada yang narik Itu prosesnya kalau dari literatur sekitar 3 bulan Dia sudah lurus lagi Itu karena pertumbuhan yang tidak seimbang Biasanya ada luka, ada perlukaan pada dasar paruhnya Ataupun ketemu pergesekan antara paruh atas dan paruh bawahnya Tidak seimbang sehingga menyebabkan seperti itu Biasanya kami gerinda sih dok Untuk nasah paruh tidak kita potong Tidak kita potong dengan gunting Tapi kita gerinda ataupun kita amplas Oke ya Kita lanjut dulu ya Ini berikutnya Saya pilih dulu pertanyaan ya Dari Afdal Maulana ini pertanyaannya ada dua Yang pertama pada kasus fraktur yang ditangani Kemudian kaki itu sudah nekrosis masif kan Sehingga harus diamputasi Apakah pas keoperasinya itu biasanya Kualitas hidup hewannya itu baik gitu dok Apakah dia mampu bertumpu dengan satu kaki seumur hidup Ataukah butuh alat bantuan lain gitu Kemudian untuk pertanyaan kedua Pas keoperasi untuk operasi-operasi yang diparuh itu Mulai kapan burung ini sudah bisa memakai paruhnya untuk makan begitu dok Untuk kualitas hidup sendiri pada burung yang kita amputasi Itu tergantung daripada jenis burung Kalau yang kita amputasi itu sayapnya Burungnya burung peterbang Tentu saja dia jadi tidak bisa terbang ya Tentu saja kualitas hidupnya Untuk bisa terbang menjadi hilang Begitupun juga dengan burung-burung yang berjalan Ataupun burung-burung yang menggunakan kakinya Untuk megang makanan dan lain sebagainya Pada saat harus kita amputasi Tentu saja kebiasaan dia akan hilang Nah menurut saya bagaimana kita mengakali kualitas hidupnya itu dengan hal lain Contohnya paruh bengkok Dia punya paruh yang kuat sekali Walaupun dia tidak bisa menggrab Tidak bisa megang makanannya Bisa manjat karena kakinya sudah tidak ada Berikan dia hal-hal yang lain Seperti mainan Kemudian sesuatu yang bisa dia hancurkan Untuk olahraga paruhnya dan lain sebagainya Begitupun juga dengan ayam Kami ada ayam hutan Yang kita amputasi Nah dan Dia tidak punya satu kaki Jadi dari tibiotarsus sebelahnya itu hilang Nah tetapi dengan sendirinya dia mampu adaptasi Kita tetap berikan enrichment Sesuai dengan yang dia butuhkan Dia tetap bisa mandi pasir Dia tetap bisa tidur di atas pohon dan lain sebagainya Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk bisa menutupi Kualitas hidupnya yang berkurang Karena amputasi Nah kemudian untuk Pertanyaan kedua tadi Bagaimana dok pas keoperasi ya Pak? Oke yang Bentar saya cari dulu Tadi Tadi Oh Untuk pas keoperasi pada fraktur paruh itu Dia bisa Kapan bisa makan? Ya kapan bisa makan sendiri Pada kasus kasuari yang tadi kita tampilkan Dia kita operasi pagi hari Sore harinya langsung makan Karena gak mungkin kalau kasuari kita suapi Kecuali pada burung-burung Yang burung-burung kecil Itu biasanya kita force feed ya Kita assist feeding biasanya Kita dantai Begitu dok Oke Ini mungkin kita dua pertanyaan lagi ya Satu lagi aja dok Satu lagi? Oke Ini saya pilih yang paling Kita cari yang paling asik Sambil menunggu Dr. Putra memilih Untuk para pemenang door price 12 tanya Silahkan kirim chat whatsapp saya ya Untuk pengiriman hadiah Data di tersnya Selamat dan terima kasih untuk para sponsor Tunggu dok Putra Oke Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Hewan Heru Wirzal Ksatria Apakah kita memerlukan Cek kimia darah Sebelum kita untuk menangani Kasus fraktur pada burung ini dok? Dan apa yang perlu diperhatikan Untuk cek darah Sebelum operasi Itu sangat dianjurkan Tetapi kita sedih Sedihnya karena Laboratorium Ataupun peralatan yang ada di klinik hewan Saat ini Sampai dengan saat ini Saya berpraktek di Jakarta Itu untuk Yang bisa menangani Ataupun melakukan pemeriksaan darah Pada burung Itu Alhamdulillah sampai dengan saat ini Belum ada Mungkin ada di kota lain Alatnya memang bisa digunakan Untuk membaca Untuk burung Tapi saat ini Dia harus pakai Apa namanya Informasinya ada yang pakai Software tambahan Ada yang pakai kit tambahan Dan sebagainya Sehingga sampai dengan saat ini Ini sendiri pun Saya pribadi Melakukan pemeriksaan darah Dari burung Itu sangat sulit Yang bisa kami lakukan di klinik Itu sebatas Sampai dengan tahap Natif saja Kemarin kami lakukan Pemeriksaan darah Kami kirimkan ke Pusat Penelitian Studi Satwa Perimata Di Bogor Karena saya di Jakarta Nah Di Balai Besar Veteriner Pun juga untuk Kimia-kimia darah Seperti itu Perlu kita tanyakan ulang dulu Sayangnya Di situ Jadi Burung sampai dengan saat ini Masih belum banyak Menjadi perhatian Padahal Sesuai dengan realitanya Burung saat ini Menduduki nomor satu Satwa yang dipelihara Di masyarakat Indonesia Yang paling banyak Kalau dihitung Berapa jumlah Yang melihara ayam Itu Wah Itu banyak banget Satusan ribu Sampai jutaan Begitupun juga di daerah Di Jawa Tengah Jawa Timur Itu Banyak banget yang Pelihara perkutut Tapi sayangnya Mereka masih Mengobati pribadi Mereka tidak bawa ke dokter hewan Mereka mengobati pribadi Bahkan Banyak dari Kita pun juga Yang masih kesulitan Pada saat ada pasien Burung Ataupun pasien eksotis Datang Kadang kliennya Yang Apa namanya Menginformasikan ke kita Mungkin seperti itu dok Bisa diperiksa Sangat dianjurkan Tapi sayang Kita mau periksa kemana Itu bingung Oke Ya Terima kasih dokter Kombo Ini sesi Tanya jawab kita Sudah selesai Terima kasih kepada kolega Yang sudah bertanya Dan Saya kembalikan kepada Dokter Hewan Binol Baik terima kasih Kauan saya Dokter Putra Masih banyak sebenarnya Pertanyaannya Dokter Putra Minta perkenannya Untuk mas screenshot Pertanyaannya Kemudian Dikonsultasikan Dengan dokter Kombo ya Memberikan jawaban Singkat dan rekasih Semua pertanyaan Sudah Di Compile Jadi nanti Bisa kita tanyakan Lebih lanjut Oke tanyakan lebih lanjut Nanti jawabannya Via Instagram stories ya Sip Boleh ya Terima kasih dokter Putra Dokter Kombo Diburah dokter Indonesia Terima kasih banyak Telah menyebutkan diri Dan juga dokter Kombo Sudah memperkenankan Memperkenankan kita Untuk menyelenggarakan Dokter Be Need the Expert Pelatihan Perburungan Langsung Hands on Wet lab Di Taman Mini Siap ya Ya Tentunya dengan protokol Kesehatan Jadi itu eksklusif Cuma sekitar 5-10 orang aja Per batch Jadi nanti kita akan Kabarkan untuk Agenda selanjutnya Terima kasih Demikian Podcast ke-11 Data Benefit Show Penanganan kasus Fraktur Padunggurung Oleh Dokter Muhammad Peter Kombo Berdektor Indonesia Jangan lupa Subscribe Youtube channelnya Berdektor Indonesia Dan terima kasih Kami ucapkan Pada seluruh sponsor Taman Mini Indonesia Indah Sistar Pet World MK Fat Friend of Fats and Pats Dan juga First Parrot Terima kasih Dan jangan lupa Para pemenang Dormatinya Untuk chat ke saya Dan nanti materinya Boleh di-share Tentu saja Silahkan Terima kasih banyak Bagi para yang Sertai yang sudah melakukan Registrasi online Nanti kami akan Kirimkan Materi dari Dr. Kombo Berserta katalog Dari sponsor Baik Terima kasih banyak Terima kasih banyak